Layak sebagai investor saya menanamkan dana saya ke perusahaan Excel misalnya di tahun 2021 Ini saya gunakan dari mana? Dari laporan keuangan terakhirnya terupdate Nah ini kasusnya tunggu bentar ada iklan yang lewat Oke, jadi kasusnya saya ambil adalah laporan keuangan Excel tahun 2012-2011 Nah teman-teman silakan diambil catatannya sebelum saya melangkah ke Adman Ziskor Ada yang rekan-rekan perlu ketahui dalam proses pembuatan Adman Ziskor Saya akan tunjukkan apa saja yang harus dibuat Yang pertama adalah Apakah ini muncul semuanya? Di Excel-nya saya ini? Di layar kalian? Muncul Pak, muncul Jadi yang pertama kalian harus pahami Di Adman Ziskor itu ada namanya Model X1, X2, X3, dan X4 X ini nanti adalah merupakan variable yang menjadi dasar perhitungan dari Adman Ziskor X1 nanti dapat variable ini untuk menghitung namanya working capital Atau modal kerja Dibagi dengan total aset X1 ini juga membilang bahwa ada rasio likuiditas Kemudian yang variable kedua adalah return earning Dibagi dengan total aset Ini adalah rasio profitabilitas keuntungan Kemudian variable yang ketiga adalah earning before interest and tax Labah sebelum pajak Dibagi dengan total aset Ini juga merupakan indikator dari rasio profitabilitas Yang variable keempat adalah book value of equity Dibagi dengan book value of debt Ini adalah rasio solvabilitas Jadi keempat variable ini kalian wajib ingat Nah nanti nilai-nilainya akan berbeda Jadi kalau misalnya di buku Adman Ziskor yang kita punya Itu angkanya nanti berbeda dengan yang saya pakai sehari-hari Ini itu wajar karena namanya setiap industri punya karakteristik sendiri Jadi industri manufaktur, perbankan, jasa misalnya Misalnya apa ya Tambang itu juga punya karakteristik yang berbeda-beda Kemudian poin yang kedua yang kalian harus ingat Yaitu dari Adman Ziskor itu Kalau nilainya kurang dari 1,1 Nanti pada saat perhitungan Maka hasilnya adalah perusahaan dinyatakan bangkrut Kalau misalnya 1,1 sampai 2,6 Maka dinyatakan perusahaan itu berada dalam grey area Atau zona abu Kelabu antara diantara bangkrut dan tidak bangkrut Kalau misalnya nanti ketemu hasilnya 2,60 Maka perusahaan dinyatakan tidak bangkrut Nah Ziskornya ini yang tadi saya bilang Variable X1 nya berbeda-beda Variable X1, X2, X3, dan 4 Nah Ziskor yang saya pakai Variable X1 nya adalah nilainya 6,56 3,26 6,72 Dan variable keempatnya adalah 1,05 Ini yang harus menjadi poin catatan kalian Nah kita mulai cara menghitungnya bagaimana nih Untuk menghitung namanya rasio kebangkrutan ini Nah yang pertama kalian membuat namanya Yang pertama kalian akan mengambil tahun pembanding Tahun pembandingnya ini adalah 2012 Oh sorry berarti ini saya ambil laporan keuangan Excel Aksiata yang 2012-2013 Seharusnya Nah dari tahun pembanding ini Tadi saya salah Berarti saya kirim ya laporan keuangannya Ke grup Dari tahun pembanding ini Yang kita mau bandingkan Maka kita juga harus mengambil Namanya current asset Dan current liabilities Untuk Perusahaan Excel Aksiata ini Kita mau menganalisis rasio kebangkrutannya Bentar saya pindah dulu Nah untuk mencari current assetnya Saya ambil contoh tadi di laporan keuangannya Kembali lagi saya harus balik dulu ke laporan keuangannya Ini laporan keuangannya Dari laporan keuangannya Dapat kita ketahui di 2012 Current assetnya adalah 3,659 Kemudian kalau 2013 Tadi saya Belum mengambil laporan keuangannya Diketahui disini adalah 5,864 Kembali lagi Saya harus bolak-balik ini Jadi kita ambil dulu current asset Current liabilities Jadi tahun dasar Dan tahun yang terbaru Tahun 2013 misalnya Disini Kemudian Kita Mengurangi dari current liabilities Dikurang current asset Maka Hasilnya akan dapat Seperti yang tabel di samping Jadi Kita kurangi dari Current asset Eh Current liabilities Dikurang current asset Begitu ya Kemudian langkah yang berikutnya Kita akan mencari yang namanya X1 nya X1 nya Kita akan cari Didapat dari mana Working capital Dari Hasil dari current liabilities Dikurang current asset Hasilnya tadi Current liabilities Dikurang current asset Di 2012 Hasilnya 5,080 Ya Kemudian di 2013 Begitu juga Dipakai working capitalnya Dari hasil Current liabilities Dikurang current asset Kemudian Kita Sandingkan dengan total asset Karena tadi yang kembali lagi Di sini Working capital Harus dibagi dengan total asset Ya Untuk mencari X1 Kemudian Didapatilah hasil dari Working capital Dibagi total asset Senilai 0,142 Begitupun X2 Untuk mencari return earning nya Kita membagi return earning nya Dibagi dengan total asset Sesuai dengan rumus yang tadi Kita Sama-sama ketahui Untuk mencari Rasio profitability Return earning Dibagi total asset Setelah itu Kemudian kita cari X3 nya X3 nya adalah Ebit Earning before interest and tax To total asset Ya dibagi dengan total asset Ebit nya 4,3542 Dari mana? Dari laporan keuangan Nanti kalian bisa lihat Ebit nya berapa Kemudian dibagi dengan total asset Sesuai dengan Yang namanya Rasio profitabilitas Earning before interest and tax Dibagi dengan total asset Kemudian kita mencari X4 Book value of equity Dibagi dengan book value of debt Ya Book value of equity Kita akan lihat nilai bukunya Book value nya di tahun 2012 Sebesar 15,370 Dibagi dengan total asset Maka Hasilnya Adalah sekian Nah setelah kita dapat Koefisien yang kita Tadi hasilkan Misalnya Kita lakukan Di tahun 2012 Ya X1 nya 0,14 Dari mana? Dari working capital Yang pertama Ya Dibagi dengan total asset 0,142 nya Dihilangkan Berarti saya pakai Tiga angka Eh dua angka Di belakang koma Jadi Kemudian kita masukkan X1 X2 X3 Dan X4 Begitupun juga sebaliknya 2013 X1 X2 X3 X4 Dibagi dengan Koefisien yang sudah Menjadi standar Dari Atmanzi score Yang Diformulakan Yang tadi saya Sama-sama kita Ketahui Ya disini adalah Atmanzi score nya Yang saya pakai nilainya adalah 6,56 X1 nya Terus untuk X2 nya 3,26 Dan terakhirnya X4 nya 1,05 Maka setelah Kita melihat Koefisiennya Dibandingkan Dengan Tahun yang kita hitung Tadi X1 X2 Sampai X4 nya Kita totalkan dulu Yang ini adalah Hasil dari Perkalian Tahun 2012 Dikali koefisiennya Terus kemudian Tahun 2012 X2 Dikalikan koefisiennya Sampai berikutnya Di total Maka hasilnya 3,50 Nah Kemudian ini juga Begitu 2013 Jadi X1 dari Tahun 2013 Dikari koefisien Dari X1 nya Kemudian Berikutnya juga Seperti itu Maka hasilnya 1,98 Nah Yang paling penting Dari hasil Atmanzi score ini Adalah membacanya Kalau hasilnya 3,50 Artinya apa Teman-teman Kira-kira Hasilnya tadi Berada di Bankrot atau tidak Tidak Bankrot Tidak Bankrot Tidak Bankrot Nah Kemudian kalau hasilnya Berada di Satu Poin Berapa tadi hasilnya ya Satu Poin 98 Poin 98 Hasilnya berarti Gray area Iya Gray area Benar Berada di Daerah Klabu Gray area Seperti itu Itu untuk Atmanzi score Jadi kalau nanti Pada saat ujian Pergunakanlah nilai Atmanzi score yang ada di buku Yang z-score nya berapa nih Nanti ada beda-beda Di modul itu Kalau gak salah nilainya beda Dengan yang saya punya Nah Kalau di luar sana Banyak sekali Untuk Atmanzi score nya Z-score nya ini berbeda-beda Itu Kembali lagi Dibilang Tergantung Karakteristik Jenis perusahaannya Ini yang saya pakai Adalah yang umum Biasanya dipakai Untuk Orang-orang Buat menganalisis Dengan nilai Standar 6,56 Sebagai X1 Sampai X4 nya Seperti ini Gitu ya Saya rasa Itu saja Yang mau ditanyakan dulu Terlebih dahulu Ada Kira-kira Penjelasan Lebih rinci Mungkin kalau Masih Dirasa Masih agak-agak susah Saya Taruh juga link Videonya Di Pada saat Soal Tugas ketiga Nanti kalian bisa Ngelihat Karena ini akan Saya keluarkan Menjadi tugas ketiga Sebagai latihan kalian Ada Kira-kira Yang mau ditanyakan Tidak ada Jelas semua Tidak ada suara Berarti tidak jelas juga Jadi gimana teman-teman Ada yang mau ditanyakan Silahkan Agnes Anissa Bayu Heska Indah Istafela Istifar Susiana Marlina Nadia Reni Sahak Mungkin Kristiani Sarida Said Sania Siti Korenisa Ada Pak Ini di modul tuh Masuknya Modul 7 Atau gimana ya Pak Itu modul 7 ya Kalau nggak salah ya Saya nggak megah modul 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 7 Modul 7 Modul 8 Modul 7 Modul 8 Modul 8 Berarti Modul 8 Oke Berarti saya terlalu kecepatan Jadi gitu Jadi modul 8 Ini saya mau ngasih tahu Menjadi tugas ketiganya Di modul 8 Admasi score Gitu Kira-kira Teman-teman Ada yang mau ditanyakan Oh iya Satu lagi Kemarin modul 6 Ada yang kelewat Yaitu Menghitung Namanya EOKI Saya baru Baru unggah Pas setelah Presentasi Apa yang kurang ya Ternyata ada Economic Order Quantity Itu di halaman berapa ya Saya lupa Itu menjadi juga Soal Tugas ketiga Ada pak di halaman 642 pak Ya Itu adalah Economic Order Quantity Gunanya buat apa Economic Order Quantity Menganalisis apa Jumlah barang yang harus dipersan ya pak Betul Jadi jumlah barang yang harus dipersan Disediakan dan sebagainya Jadi kuantitas Bagaimana barang itu harus disediakan Bagaimana barang itu harus dipesan Gitu Itu ada di Di halaman Modul 6 Nanti kalau misalnya ada yang gak paham Mengenai perhitungannya Boleh ditanyakan Ke saya Begitu ya Saya rasa Kalau tidak ada ditanyakan Saya bisa mengikutinya Dengan Presentasi kalian Nanti akan dipandu oleh rekan saya Oktaviani Apabila ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Tadi saya sudah titip pesan juga Bahwa tugas 3 bisa dikerjakan Jadi gak kayak kemarin Kita ngerjakannya buru-buru Waktunya di pekerjaan Pengerjanya seminggu Jadi dari minggu sekarang Sampai ke depannya Apabila masih gak jelas Perhitungan Tadi perhitungan mengenai Admanziscor Atau financial distress itu Kalian bisa Lihat dari link Yang saya kasih Di LMS juga Begitu ya Kiranya Sangat membagi Bagaimana Pak itu kan di tahun 2012 kan Posisinya tidak bangkrut Kemudian di 2013 kan Agree area Itu kan kalau terkait Keputusan untuk membeli Baiknya bagaimana Pak Keputusannya kan yang dipakai Tahun terupdate Jadi kemudian Investor akan Memperhitungkan Tahun terakhir Tahun 2013 Berarti kalau dia berada Di grey area Kemungkinan di tahun 2014 Dia masih ada potensi Untuk Bangkrut Gitu Jadi 50% 50% bangkrut 50% gak bangkrut Karena dalam grey area 50-50 Gitu Gitu Jadi Yang dipergunakan Tahun terakhir ya Nah kalau tahun itu Gimana Silahkan Boleh lihat X1 nya gak Pak X1 nya Yang di atasnya Pak Nanti materinya Bisa di share gak Pak Bisa bisa Saya share nanti Ini Berarti X1 hanya Untuk Utang jangka pendek doang ya Pak Iya betul Kalau jangka panjangnya Enggak ya Tidak 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 dipakai Kenapa Pak Ini tunggu saya cek ya 3 working capital Dari total aset Ini Ini utang Utang jangka pendeknya Yang mana Yang ini kan Current Liabilities kan Kita cek Angkanya Benar gak saya pakai Utang jangka pendeknya 8 7 3 Saya Sama-sama cek ya Di laporan keuangan Ya Terima kasih Oke, saya sudah mencek ternyata benar Jadi yang dipakai adalah jumlah liabilitas jangka pendek Kenapa tidak dipakai? Tadi pertanyaan dari Faris ya? Iya Pak Kenapa tidak dipakai liabilitas jangka panjang? Yang namanya untuk menghitung keadaan segera Sesegera mungkin untuk ini bisa dilunaskan atau tidak Itu dari, jadi misalnya takutnya nih ya Anggap contohnya gini Indonesia kira-kira punya hutang jangka pendek gak? Kalau misalnya punya hutang jangka pendek dengan kondisi seperti ini Apakah bisa dilunaskan dalam segera mungkin? Jadi kalau jangka panjang kan masih ada waktu untuk mencari dana-dana lain Tapi kalau jangka pendek tidak ada alternatif yang sesegera mungkin Jadi harus segera bayar gitu ya Makanya harus dilihat dari hutang jangka pendeknya Kalau dia dirasa ada potensi untuk non-performing loan atau NPL Tidak bisa mengelunasinya Maka ini akan menjadi masalah Yaitu masalah bagi perusahaannya Jadi yang hanya dilihat bagaimana total current liabilitiesnya Jadi bagaimana kemampuan perusahaan membayar hutang dalam jangka pendeknya Yang akan jatuh tempo segera Begitu Jadi makanya dibaca kalau bahasa Inggrisnya current Current itu adalah sekarang kalau nanti kalau misalnya jangka panjang Masuknya non-current liabilities Jadi yang dipakai jangka pendeknya Jadi kemampuan bagaimana kemampuan perusahaan Melunasi atau membayar kewajipannya dalam waktu segera mungkin Ada gak kesulitannya Ada gak kemungkinan atau potensilnya jadi non-performing loan atau NPL Atau gagal bayar atau default Begitu Oke Pak, terima kasih Pak Iya Nah itu penjelasannya Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada Benar tidak ada nih Ini saya langsung share ke grup Bentar saya matikan dulu ininya Saya langsung share Bentar ya Bentar ya Oke sudah saya share Jadi kalau tidak ada pertanyaan Saya lanjutkan untuk Seperti biasa Penyajian materi Penyajian materi akan dipandung Pak Frankie maaf Ya Untuk tugas tiga sudah ada di LMS ya Pak? Betul, sudah ada kan ya Saya sudah taruh ingat saya Oh untuk time limitnya sama seperti kemarin hari Jumat ya Pak? Jumat 29 Tidak, tadi saya sudah sampaikan time limitnya dari sekarang sampai minggu depan Oh yaudah, oke Pak Itu ini enggak bicara nanti semungkin Oh ya Pak, maaf Pak Santa tadi WA saya Katanya dia minta izin enggak masuk kelas Karena mau cek kandungan Oh baik, baik Enggak apa-apa nanti Kalau misalnya sudah ada Ada informasi begitu Nanti saya akan catat Jadi sudah saya kirim Begitu ya Okta bisa dipandu Untuk jalannya diskusi hari ini Saya Memantau Coba memantau Nanti dari Sini Kemudian Saya juga Enggak tahu Kemungkinan besok Juga minggu Ketujuh Semudah-mudahan Saya sudah pulang dari Surabaya Jadi mudah-mudahan Bisa langsung Tetap memantau Ke kelas kita Jadi silahkan Untuk penyajinya Bisa dipandu oleh Okta ya Ada sesi pertanya jawab Nanti ditaruh di WA Group Ya Begitu ya Okta ya Baik Oke selamat pagi Rekan-rekan Selanjutnya kita Akan presentasi ya Untuk Kelompok Tujuh Materinya Silahkan Untuk Menyajikan Untuk Kelompok Tujuh Ada Tadi Santa Ijin Berarti ada Reni Dan Sahab Faris Dua Silahkan Untuk Menyajikan Halo Ya maaf Bu Okta ya Untuk Biasa Maaf ya Bu Biasanya Pak Franky Akan nampilkan Untuk Oh baik Ini kita Bu Baik Saya coba tampilkan Ya Ya Oke terima kasih Bu Oktav Biani Sama pagi teman-teman Perkenalkan nama saya Faris Dan Teman saya Reni Nureni Serta Santa Gustina Akan Merangkum Modul 7 Tentang Analisis Kewikuitas Dan Kewajiban Kegiatan Belajar 1 Analisis Kewajiban Atau Liabilities Liabilities Merupakan Kewajiban Yang dimiliki Oleh pihak Perusahaan Yang bersumber Dari Dana Eksternal Baik Yang berasal Dari sumber Pinjaman Perbankan Leasing Penjualan Obligasi Dan Sejenisnya Setiap Keputusan Yang terkait Dengan Pengambilan Dan Penambahan Utang Harus Dilihat Dari Dua Perspektif Satu Perspektif Manajemen Perusahaan Dan Perspektif Para Pemegang Saham Dari Sudut pandang Pemegang Saham Utang Adalah Sumber Pendanaan Eksternal Yang lebih Disukai Karena Dua Alasan Yaitu Satu Bunga Atas Bagian Besar Utang Jumlahnya Tetap Dan Jika Bunga Lebih Kecil Daripada Pengembalian Atas Aset Operasi Bersih Selisih Pengembalian Tersebut Akan Menjadi Keuntungan Bagi Investor Ekuitas Kedua Bunga Merupakan Beban Yang dapat Mengurangi Pajak Sedangkan Dividen Tidak Secara Umum Liabilitas Atau Utang Terbagi Dalam Dua Golongan Yaitu Karena Liabilitas Atau Short Term Liabilitas Penegasan Utang Lancar Karena Sumber Utang Jangka Pendek Dipakai Untuk Mendanai Kebutuhan Kebutuhan Yang Sifatnya Mendukung Aktivitas Perusahaan Yang Segera Dan Tidak Bisa Ditunda Contoh Utang Lancar Utang Dagang Utang WSL Utang Pajak Utang Gaji Beban Yang Masih Dibayar Kedua Non Current Liabilities Atau Long Term Liabilities Utang Jangka Panjang Sering Disebut Dengan Utang Tidak Lancar Penyebutan Utang Tidak Lancar Karena Dana Yang Dipakai Dari Sumber Utang Ini Dipergunakan Untuk Membiayai Kebutuhan Yang Bersifat Jangka Panjang Ada Pun Yang Termasuk Utang Jangka Panjang Adalah Sebagai Berikut Utang Obligasi WSL Bayar Utang Perbankan Yang Kategori Jangka Panjang Dan Sebagainya Kegiatan Belajar 2 Analisis Ekuitas Akan Dilanjutkan Oleh Reni Oke Baik Terima Kasih Teman-teman Saya Coba Lanjutkan Untuk Kegiatan Belajar Kedua Analisis Ekuitas Shareholder Ekuiti Atau Shareholder Ekuita Pemegang Saham Merupakan Gambaran Yang Menunjukkan Kepemilikan Kepemilikan Modal Oleh Pemegang Saham Shareholder Ekuiti Disebut Tidak Stok Owner Ekuiti Atau Modal Sendiri Link M. Fraser Dan Aileen Orniston Mengatakan Ekuitas Pemegang Saham Adalah Sisa Aktifah Dikurangi Dengan Kewajiban Dimana Pemilik Saham Menanggung Risiko Terbesar Karena Tentutannya Dalam Perusahaan Itu Sesudah Kreditor Jika Perusahaan Dibubarkan Akan Tetapi Pemilik Akan Menikmati Keuntungan Jika Perusahaan Tersebut Berhasil Berikut Rumus Mencari Ekuitas Yaitu Ekuitas Sama Dengan Aktifah Dikurangi Kewajiban Beberapa Item Yang Termasuk Modal Sendiri Atau Shareholder Equity Saham Biasa Dan Saham Istimewa Saham Biasa Atau Coming Stock Adalah Sekuritas Yang Mewakili Kepemilikan Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Memiliki Keistimewaan Dalam Prioritas Mendapatkan Dividen Dimana Pemegang Saham Diberi Hak Untuk Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Atau RUPS Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Atau RUPS LB Saham Istimewa Atau Preferences Stock Adalah Sekuritas Yang Mewakili Kepemilikan Dalam Suatu Perusahaan Yang Memiliki Keistimewaan Dalam Prioritas Mendapatkan Dividen Dimana Dividen Tersebut Akan Diterima Setiap Kuartal Atau Tiga Bulan Labad Ditahan Terdapat Tiga Pengertian Mengenai Labad Ditahan Atau Retained Earning Yaitu Pertama Menurut Siegel Dan Hint Retained Earning Merupakan Akumulasi Penghasilan Sebuah Perusahaan Setelah Dikurangi Dengan Dividen Kedua Menurut Smith Dan Koulsen Retained Earning Adalah Tempat Pertemuan Akun-akun Raja Dan Akun-akun Laporan Laba Rugi Yang Ketiga Menurut Alimin Syah Dan Panji Retained Earning Merupakan Laba Yang Tidak Dibagikan Tetapi Ditambahkan Perseroan Terbatas Dikurangi Dengan Distribusi Laba Atau Income Distribution Income Distribution Yang Dilakukan Dalam Akuntasi Laba Ditahan Ada Dua Yang Pertama Laba Ditahan Yang Dialokasikan Atau Dianggarkan Atau Appropriated Retained Earning Yaitu Menggunakan Laba Ditahan Yang Dianggarkan Merupakan Bentuk Dari Kebijakan Perusahaan Karena Membutuhkan Dana Untuk Keperluan Keperluan Yang Sesuai Dengan Rencana Yang Dibuat Menurut Smith Dan Skousen Laba Yang Ditahan Dapat Diaprosiasi Untuk Tiga Tujuan Utama Sebagai Berikut Untuk Melaporkan Pembatasan Pembatasan Menurut Undang Atas Laba Ditahan Pembatasan Pembatasan Semacam Itu Dicatat Dalam Akun Dengan Aprosiasi Laba Yang Ditahan Untuk Melaporkan Pembatasan Pembatasan Dibasarkan Kontrak Mengenai Laba Yang Ditahan Untuk Melaporkan Timbakan Dewan Direksi Dalam Menyajikan Laba Ditahan Yang Kedua Laba Ditahan Yang Tidak Dialokasikan Atau Free Retain Earning Yaitu Laba Ditahan Yang Tidak Dialokasikan Artinya Tidak Ada Suatu Kebijakan Hukus Untuk Mengalokasikan Laba Yang Diperoleh Untuk Tujuan Tertentu Kemudian Keterbatasan Neraca Informasi Yang Tersajikan Pada Neraca Sebenarnya Dijadikan Sebagai Salah Satu Rujukan Untuk Melihat Pinerja Keuangan Suatu Perusahaan Secara Umum Ada Beberapa Keterbatasan Dari Neraca Seperti Berikut Colson Dan Tis Mengatakan Neraca Seringkali Tidak Memberikan Refleksi Akurat Nilai Sebuah Bisnis Data Data Yang Tersajikan Pada Neraca Adalah Data Data Dari Nilai Mata Uang Masa Lalu Yaitu Negara Yang Menganut Konsep Flexible Exchange Rate Dan Manage Floating Rate Akan Merasakan Dampaknya Memungkinkan Terjadi Masuknya Data Data Yang Bersifat Rekayasa Atau Semacam Proud Maka Itu Data Data Yang Ada Di Neraca Tidak Bisa Ditercaya Kebenarannya Colson Dan Stitch Mengatakan Keterbatasan Dari Neraca Adalah Perusahaan Tidak Klasifikasikan Dan Melaporkan Item Serta Transaksi Yang Sama Dalam Sara Yang Sama Perbedaan Dalam Melaporkan Membuat Perbandingan Sulit Dan Mengurangi Nilai Potensial Analisis Neraca Sepertian Presentasi Dari Kelompok 7 Jika Perbuahkan Baik Sudah Selesai Presentasi Dari Kelompok 7 Apa Ada Pertanyaan Dari Rekan Rekan Silahkan Pertanyaannya Diskusi Antar Kelompok Merkuk Alu Ni Alu Alu Ikki Baik Alu hai 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 halo halo Hai Halo teman-teman ada yang mau ditanya atau untuk diskusi izin bertanya Kak Sahat ya, bales ya bisa tolong dijelasin keterbatasan neraca, tadi kan disebutkan neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat dari nilai sebuah bisnis ya sedangkan di balance kan disitu tertera ada profit juga bisa tolong bantu jelasin gak Kak makasih oke, saya coba cek dulu ya yang ini bukan ya Mbak Lus yang kosen dan seticit ya mengatakan neraca adalah perusahaan tidak mengklasifikasikan dan melakukan item serta transaksi yang sama dalam cara yang sama ya neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat nilai sebuah bisnis terima kasih telah menonton! 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 kalau ini mungkin bisa saya jawab tapi melalui modul alaman 7.18 jadi kita kan tulisnya hanya untuk garis besarnya ternyata untuk penjelasan yang ini dijelaskan untuk paragraf selanjutnya yaitu alasan ini meliputi penggunaan biaya historis sebagai ganti dari nilai neraca lancar pengapusan beberapa aktif dan kegagalan untuk penyusunan atas inflasi jadi kenapa neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat nilai sebuah bisnis ya alasannya itu ada di paragraf selanjutnya atau Bu Oktaviani boleh dibantu Bu? ini kan di kalaman 7.18 dijelaskan disini neraca seringkali tidak memberikan refleksi akurat nilai sebuah bisnis alasannya meliputi penggunaan biaya historis karena mungkin yang ditampilkan di dalam neraca neraca adalah biaya-biaya yang sudah terjadi sebelumnya jadi tidak menampilkan untuk yang terjadi saat ini itu mungkin yang disebut dengan penggunaan biaya historis makanya seringkali dikatakan bahwa neraca tidak memberikan refleksi yang akurat untuk saat ini mungkin seperti itu ya kalau bisa saya bantu jawab bagaimana Mbak Lusi? baik, terima kasih sudah jelas terima kasih Kak terima kasih Bu baik, untuk yang lain bagaimana teman-teman yang lain mengenai model 7 analisis kewajibannya liabilitasnya analisis akuitasnya ada lagi yang ingin didiskusikan untuk modul 7 atau ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan yang lainnya mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih bu, saya mau nanya dong bu ini untuk konsep flexible exchange rate dan manage floating rate ini berpengaruh sama inflasi gak ya bu? yang keterbatasan raca yang ini memungkinkan terjadinya data-data yang disajikan pada neraca adalah data-data dari nilai mata uang masa lalu yaitu negara yang menganut konsep flexible exchange rate dan manage floating rate akan merasakan dampaknya soalnya itu kan berhubungan dengan nilai tukar bu itu berpengaruh dengan inflasi gak ya bu selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati baik, kalau di menurut saya ya terkait dengan flexible exchange rate ini dan manage floating exchange rate ini berarti kan disini dijelaskan ada dampaknya yaitu data nilai mata uang ikut terfluktuasi berarti kan ada terjadi kenaikan dan penurunan ya karena faktor perubahan nilai pasar berarti kan dari inflasinya sendiri setidaknya itu terjadi terkait dengan penurunan dan kenaikan harga barang gitu kalau menurut saya pasti akan terpengaruh juga dengan inflasi tersebut begitu mas sahab oke bu berarti setiap negara misalnya berarti setiap negara menganut konsep kedua ini ya bu ya gak setiap negara sih berarti kan bisa jadi ada yang menganut ada yang tidak nah kalau misalnya yang gak menganut itu gimana bu maksudnya gak gak menganut mas ini kan setiap negara yang menganut konsep flexible exchange rate dan manage floating akan merasakan dampaknya nah tapi kata ibu kan tidak semua negara menganut konsep ini nah dampaknya flexible exchange rate sendiri ini tuh apa mas flexible exchange itu yang perubahan nilai pasar bu oke yang harus floatingnya yang ini kurs mata uang oke kalau menurut mas jadi bagaimana soalnya yang di modul dibilangnya untuk diterapkan di beberapa negara ASEAN bu betul berarti kan diterapkan di beberapa berarti tidak semuanya kan ya mas ya nah ini modul sih hanya sebatas untuk ASEAN kebetulan saya juga belum terlalu melihat apa mendalami hal ini sih mas mungkin nanti next bisa ditanyakan sama Pak Frenkie mungkin ya kalau dari pandangan saya seperti itu baik Bu oke baik yang lain mungkin ada yang mau menambahkan tadi terkait dengan yang didiskusikan konsep flexible exchange setnya hari ini berarti hanya modul 7 saja yang dipresentasikan karena kalau setau saya sih Bu kemarin kalau misalnya cukup waktunya dilanjut dengan modul selanjutnya sih Bu oh gitu tapi saya dapat instruksinya hari ini hanya modul 7 oke oke berarti ada lagi enggak yang lain yang mau ditanyakan silakan teman-teman masih banyak waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maaf Bu Oktaviani ada pesan dari Pak Pranking enggak untuk modul 6 Bu modul 6 tidak ada kenapa ya Mas soalnya minggu sebelum lebaran itu belum selesai Bu oh begitu iya hari ini sih kebetulan infonya hanya untuk yang modul 7 gitu oke oke deh Bu ya kalau tidak ada yang ingin bertanya saya boleh bertanya kepada pelompok 7 iya Bu iya di sini kan di current liabilities itu contoh kategori umumnya itu ada potang vessel namun di bagian long term liabilitiesnya itu ada vessel bayar perbedaannya itu ada di mana ya Mas ini kita diskusi ya supaya kita selalu perpikiran perbedaannya itu ada di mana sih kalau saya bisa bantu jawab untuk sepengetahuan saya utang vessel ini seperti cek atau yang punya jatuh temponya lebih pendek ya daripada yang vessel bayar jadi jatuh temponya lebih pendek itu utang vessel dan contohnya untuk utang yang apa namanya ini vessel bayar ini jatuh temponya lebih panjang itu sih perbedaannya oh begitu baik yang lain teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau bertanya yang lain terkait dengan modul 7 tidak ada pertanyaan lagi berarti sudah paham semua ya untuk yang modul 7 ya mungkin ngantuk kali masih pagi ya ngantuk apalagi kalau teman yang lain tidak ada yang bertanyaan ya boleh terkait biabilitas ya itu kan soal kewajiban ya apa kan kadang-kadang berutang itu kan untuk membuat motivasi ya bagi perusahaan menurut kelompok 7 bagaimana sih apakah pengaruh utang di pertumbuhan atau perkembangan kemajuan usaha perusahaan gitu baiknya apakah menambah utang atau bagaimana menurut kelompok 7 bagaimana kalau menurut saya untuk menambah utang ya kalau saya punya perusahaan saya tidak mau mbak tapi prakteknya banyak yang ada utang pasti ada utang mas nah menurut mas sahad bagaimana ya karena kan pastinya setiap perusahaan kan pengennya lebih berkembang gitu sedangkan kalau mengandalkan modal sendiri kan susah melihat dari apa publik saat ini gitu saya sebenarnya bisa menjelaskan cuma untuk kata-kata yang lebih mudah dimengerti itu saya lagi susun tapi belum bisa mbak gimana ya siap mas ditunggu mas jadi misalnya kita utangin mbak ya di perbankan misalnya saya seorang pengusaha saya mau membuat sebuah perusahaan dan saya utang misalnya 100 juta dari bank dan itu ketika saya terima duitnya duit itu akan saya jadikan sebagai untuk pembelian aset-aset yang menghasilkan uang jadi ketika aset itu menghasilkan uang ketika ada lebihnya makanya maksudnya kata-kata saya belum secara akademi gitu mbak jadi kayak gimana kita menyusun kata-kata yang bisa secara akademi itu biar lebih enak didengar karena kalau saya ngomong bahasa-bahasa pasaran gitu mbak gak apa-apa diungkapkan saja mas gak apa-apa gak apa-apa mas jadi barang barang yang kita beli dari duitnya dari bank itu ketika menghasilkan uang sebagiannya untuk kita bayar cicilan di bank dan sebagian lagi untuk kita simpan dan untuk kita kembangkan kita tabung di bank setelah perhubungan kita kembangkan lagi kita kembangkan lagi ketika kita punya duit lagi kita utang lagi dan ketika utang lagi kita beli aset yang tergolong untuk menghasilkan dan menghasilkan lagi kita sebagian kita bayar untuk cicilan dan begitu seterusnya simbak menurut saya jadi kenapa perusahaan itu utang ya seperti itu jadi dia berani untuk ambil resiko ketika memang benar-benar di pikirannya dia ini menghasilkan dan bisa saya bayar oke baik cukup jelas ya untuk konsep pengambilan pinjaman jangka panjangnya atau untuk mengembangkan usahanya berdasarkan kreativitas si pengusahanya sendiri untuk memberikan motivasi untuk memperluas usahanya mereka baik baik tadi ada yang lagi yang mau bertanya silahkan iya ibu disini kan saya mau bertanya untuk kelompok 7 salah satu keterbatasan raca adalah memungkinkan terjadinya masuknya data-data yang bersifat rekayasa atau semacam crowd maka itu data-data yang raca tidak bisa dipercaya kebenarannya nah gimana sih cara kita juga bisa maksudnya bagaimana sih cara kita selain raca karena kan raca katanya gak bisa dipercaya kebenarannya nah itu gimana sih maksudnya kita tahu apakah data tersebut itu crowd atau enggak maksudnya apakah data itu bersifat rekayasa atau enggak terus kalau misalkan memang raca gak bisa dipercaya kebenarannya terus kita bisa lihat datanya dari mana supaya kita bisa menganalisis apakah perusahaan ini bisa berkembang atau tidak terima kasih baik untuk perompok 7 masahal sama mbak Remy ya kalau gak salah satu lagi ya boleh bantu jawab iya silahkan mungkin begini ya karena kan untuk untuk menghindari dari semacam crowd itu sebelumnya mungkin bisa dilakukan audit dulu kali ya mbak kayak gitu tapi maksudnya antara yang mengaudit sama orang dalam perusahaan ini jangan ada keterkaitan gitu maksudnya biar gak ada biar gak ada kalau bahasa inunya apa ya kayak kong-kong gitu lah jadi bener-bener harus harus ini harus apa harus gak ada gak ada keterkaitan gitu antara yang mengaudit sama yang ada di dalam perusahaannya kayak gitu mungkin begitu boleh ditambahkan bu baik yang lainnya coba ada yang mau menambahkan terkait dengan meraca keterbatasan meraca terkaitan terkaitan Oke, sebelumnya kita juga mengenal beberapa jenis laporan keuangan ya Tidak cuma dari Naraca, contohnya untuk tambahan itu kita ada catatan atas laporan keuangan Mungkin dari sana kita bisa melihat lebih rinci setiap transaksi atau rincian dari pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan Jika di dalam Naraca sendiri itu terlihat ada ketidakwajaran, kita bisa lihat lagi dari laporan yang lainnya untuk menganalisa Mungkinkah terjadinya kecurangan dari laporan keuangan tersebut Mungkinkah dari itu, laporan keuangan yang lain itu perlu juga dianalisis sehingga kita bisa melihat kewajaran dari si Naraca tersebut Atau laporan keuangan yang lainnya Karena dalam catatan atas laporan keuangan tersebut terlihat lebih detail, lebih rinci apa saja sih transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut Kira-kira gitu sih, jadi saling membantu kelihatan dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan tersebut Nah setelah itu kan mungkin nanti ada pemeriksaan lagi dari audit yang memeriksa lebih dalam lagi gitu sih paling Atau ada lagi yang mau nambahin? Mbak Agnes gimana? Oh iya bu, terima kasih sebelumnya penjelasannya Sudah maksudnya sudah ada gambaran sih maksudnya sedikit Ya terima kasih banyak Iya Terima kasih Oke yang lain gimana? Mas Sahat mau ditambahin Mas Sahat? Tidak bu Ya mungkin kalau sedikit sih Mengenai untuk Kan terus kita gimana biar percaya gitu Ya mungkin ini sudah jadi kayak Butuhnya untuk audit internal sih bu Dari audit internal juga ada kerjasama Membantu memeriksa Sebelum terjadinya laporan raca tersebut ya Itu aja bu Oke baik yang lain ini Andrea, Anissa, Bayu Heska Indah, Istavella, Istifar, Lusiana Ada yang mau bertanya? Tadi saya Lusiana udah tanya bu Oh iya udah tanya ya Yang lain Sarida Nadia Shania Irma Pesih Sudah jelas berarti ya Rakan-rakan semuanya untuk Terkait dengan Liability dan ekonomi Kalau memang sudah jelas Saya hanya mengingatkan kembali Untuk tugasnya Mohon untuk Segera dikerjakan Dan dikumpulkan sesuai dengan Deadlinenya minggu depan Kemudian Untuk absensinya Mohon untuk segera Ditulis di grup WA Nanti siang ibu Ada juga gak bu? Nanti siang Saya bantu lagi Pak Franky Di kelas PPAI ya Iya Iya bu Tapi tetap Bapak Franky Akan pembukaan dulu Sebentar Langsung Diusahakan Beliau akan hadir Begitu Baik ini tidak ada lagi Sudah isi absen semua ya Teman-teman ya Sudah bu Sudah ya Ada kuisi gak bu? Oh tidak ada Kalau ada Pasti pada mau nih bu Lebih semangat kayaknya Visi dari Pak Franky Biasanya ya Iya Iya Dari saya gak ada Mana tahu Bapak itu Nitip gitu Bapaknya gak titip Oke Kalau tidak ada Saya akan Akhiri saja ya Pertemuan hari ini ya Karena saya Karena saya disini Membantu Pak Franky Untuk memandu Teman-teman sekalian Untuk Presentasi Modul yang sudah Ditentukan sebelumnya Begitu Jadi jika semuanya Sudah cukup jelas Tidak ada pertanyaan lagi Untuk modul 7 Yanggap sudah paham semuanya Sudah siap juga Untuk mengerjakan tugasnya Sekian dari saya Selamat pagi Teman-teman Semuanya Selamat pagi Bu Yopafiani Terima kasih 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 Ijin live ya Bu Ijin live ya Bu Terima kasih 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 Terima kasih